Bakat, kata yang sering dikatkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang mengubah cara pandang, penilaian, dan perspektif banyak orang. Dan tak jarang pula banyak orang yang dengan mudahnya menilai orang lain hanya karena suatu bakat atau suatu kelebihan yang dia miliki. Baik itu positif maupun dalam hal yang negatif. Dan dalam hal ini, membuat orang lebih cepat untuk menilai, pandai, menyimpulkan dan dengan cepat menerkanerka masa depan seseorang hanya karena seseorang itu memiliki bakat atau sesuatu kelebihan yang ada dalam dirinya. Padahal bakat tidak menjamin kesuksesan seseorang. Ya, di masyarakat dan orang pada umumnya seringkali mengaitkan bahwa seseorang yang memiliki bakat, bahwa seseorang yang berprestasi dan bahwa seseorang yang memiliki kelebihan dalam dirinya pasti mereka akan menjadi orang yang sukses. Hal ini memang benar, tapi tidak bisa dijadikan perdoman dalam langkah menuju kesuksesan. Ya, hal ini memang benar, tapi tidak bisa dijadikan perdoman satu-satunya untuk langkah menuju sukses. Karena pada faktanya, banyak orang yang tidak memiliki bakat alami yang ada pada diri mereka tetapi mereka berhasil membuktikan bahwa diri mereka bisa sukses. Ya, karena mereka tidak hanya mengandalkan bakat yang ada pada diri mereka. Seperti yang ditulis dalam buku Great, karya Angela Dacourt. Ketika beliau, yaitu penulis, menjadi seorang guru matematika untuk kelas 7 SMP di New York, awal-awal beliau mengajar sudah terdapat perbedaan antara siswa yang lebih mudah memahami materi matematika dengan kata lain siswa tersebut memiliki bakat alami pada diri mereka dengan siswa yang membutuhkan waktu lebih lama. Dan, awalnya penulis mengira bahwa siswa yang memiliki bakat alami untuk matematika akan mendapat nilai yang jauh lebih tinggi daripada siswa yang di awal mengalami kesulitan untuk memahami matematika. Akan tetapi, hal ini dipatahkan dengan hasil mereka, yaitu hasil ketika diadakan ujian oleh penulis. Dan bahkan, penulis mengira bahwa akan ada kesenjaan prestasi yang signifikan antara siswa yang memiliki bakat alami matematika dengan siswa yang di awal mengalami kesulitan. Tetapi, lagi dan lagi, hal ini dipatahkan dengan hasil ujian mereka ketika diadakan ujian matematika. Ya, hasilnya jauh di luar dugaan dari penulis. Siswa yang memiliki bakat matematika, siswa yang memiliki bakat alami untuk matematika, mendapatkan hasil ujian yang lebih rendah daripada siswa yang di awal membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami matematika. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Siswa yang memiliki bakat alami matematika, mereka datang ke sekolah hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan siswa yang di awal mengalami kesulitan untuk matematika. Mereka datang ke sekolah dengan berbagai visi dan tujuan, yakni mereka harus berusaha lebih keras, mereka harus berusaha lebih rajin daripada siswa lainnya. Mereka harus berusaha agar mereka bisa setara dengan siswa lainnya. Ketika jam istirahat, siswa yang memiliki bakat alami akan fokus untuk istirahat, akan tetapi siswa yang mengalami kesulitan di awal ketika jam istirahat, mereka akan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Mereka akan belajar dan belajar lagi, mereka akan lebih sering bertanya kepada guru dan minta penjelasan, dan meminta tugas untuk lebih sulit, agar mereka paham akan matematika dan mereka setara dengan orang lainnya. Dari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kerja keras menentukan segalanya, kerja keras menentukan hasil ke depan, dan kerja keras menentukan kesuksesan. Dan bakat alami tidak menjamin sebuah prestasi, bakat alami tidak menjamin sebuah kesuksesan, dan bakat berbeda dengan prestasi. Dan tanpa adanya sebuah usaha, tanpa adanya sebuah upaya, dan tanpa adanya sebuah keterampilan yang konsisten dan kerja keras, bakat yang hebat sekalipun, tidak dapat menjadi satu-satunya kunci untuk kesuksesan. Dan untukmu, yang merasa belum atau tidak memiliki bakat alami, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Mari memperbaiki diri, dan selalu berusaha menjadi versi terbaik diri, dan buktikan bahwa kita pribadi yang luar biasa. Semangat! Terima kasih telah menonton!